Mereka! Indonesia! NGRI! Salam kenal dengan kami, saya mewari-wari dari Sulawesi Utara. Kawanua Manado! Orang ada di sini datang hari ini karena apa? Kawanua dari Permesta berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia. Betul! Kita lihat saat ini apa yang terjadi negara ini. Belakangan ini kita lagi fokus dengan COVID-19. Tiba-tiba orang ini pulang, bikin kacau di Indonesia. Yaitu Hadi Persik! Dan tidak ada lagi yang mendukung dia. Kami sangat kecewa pemerintah di DKI Jakarta, Pak Anipo Suedan. Sudah, nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge di sana. Tapi jangan bikin, taran pica belah. Ya, ya, ganti! Ya, ya, ganti! Kami akan datang lebih banyak lagi para orang Manguni yang tergabung pejuang-pejuang atau disebut dengan warani. Kami akan datang lebih banyak lagi apabila terus negara ini dipecabelah oleh orang-orang-orang yang mengatasnamakan agama. Sudah cukup. Di daerah kami, Sulawesi Utara, kami hidup rukun damai. Walaupun kami orang Kristen, mayoritas di sana. Kami cinta akan sesama. Lelungur kami mengajarkan agar kita harus saling menghidupkan sesama dengan orang lain. Dan itu terjadi. Kenapa negara yang hari ini seperti ini? Kenapa negara jadi penghujud? Sudah jelas, mereka melanggar aturan. Kenapa tidak ditanggap? Ada apa ini? Jangan-jangan mereka ini adalah antek-antek asing untuk membecahkan belah Indonesia. Betul! Di balik ini terlihat jelas. Ada hubungannya dengan masalah-masalah yang ada di daerah timur, Indonesia timur. Mulai dari Papua, Maluku, dan juga di Sulawesi Utara. Ada tambang-tambang. Mereka begitu kecewa terjadi bahwa kekuatan dokomi bisa merenggut sam-sam terbesar saat ini. Dan antek-antek asing mempengaruhi negara ini lewat tokoh-tokoh seperti Ali Bersik untuk memecah belahkan Indonesia. Mari kita bersatu. Jangan sampai dibodoh-bodohi. Banyak sekali sekarang di media sosial. Seakan-akan kita ini selalu orang-orang yang dari minoritas adalah musuh. Jangan teman-teman saudara-saudara kita, jangan terpengaruh. Begitu banyak mereka melakukan propaganda lewat media sosial. Waktunya kita bersatu. Kita fokuskan kebersamaan kita untuk memajukan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu saya berpesan, ada semboyan dari korang-korang semua basudara. Korang datang di hari ini, tong mahasamua basudara. Setelah lagi berpecahan di NKRI. Mari tangga mereka. Negara jangan jadi pengecut. Sudah jelas menghina TNI Buri. Sudah jelas menghina Bapak Presiden kita. Kenapa tidak ditanggap? Ada apa ini? Sudah jelas melanggar protokol kesehatan. Kenapa tidak ditindak? Jangan pecah belakang negara ini. Jangan pecah belakang umat, seluruh umat manusia yang ada di negara Republik Indonesia ini. Mari kita bersatu. Jangan mau dibodoh-bodohi. Jangan mau didoksi dengan yang salah. Yang selalu menyalahkan orang lain. Sudah cukup. Waktunya kita gedangkan persatuan. Kapan kita mau maju? Kapan ekonomi ini mau kuat? Kalau terus-terusnya kita digedangkan sebagai ini. Untuk itu, hanya ini pesan kami dari Sulawesi Utara, Manado, Kawan Wah, orang Samuang bersudara. Ia senti! Ia senti! Ia senti!